Pak Ahok itu akan sangat bagus membahas awasi Pertamina, karena Pertamina itu sumber kaituan pelimbangnya. Kita yakin kok, akar semua masalah di Rebupi ini kan sebenarnya adalah korupsi. Tujuan saya adalah membantu Ibu Nike dan teman-temannya berhasil di Rebupi Pertamina dalam sejarah kita. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi, dengan penyelenggaraan negara yang baik, ini semua bisa baik. Kita kirim Audit terus, salah di mana. Saya senang, kita akan bertemu Audit ini. Saya ditaruh ke sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina, saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Nah, itu jahat asis saya kan berupaya untuk melakukan. Ketika Ahok dibayar untuk menjaga uang Pertamina, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggaraan negara bisa menjadi contoh untuk semua. Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa di Sapa Ahok, mengungkapkan salah satu tugasnya di perusahaan yang kini dipimpinnya. Dalam hal ini, ia menjelaskan jika dirinya dibayar adalah untuk menyelamatkan uang di perusahaan plat merah tersebut. Saya ditaruh ke sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Jadi digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Nah, yaudah, asis saya kan berupaya untuk melakukan. Ada pun salah satu upaya untuk menyelamatkan uang Pertamina adalah dengan merampingkan di sektor hulu. Dengan perampingan tersebut, ia meyakini jika perseroan bisa menghemat anggaran hingga 20%. Dengan kemampuan manajerial serta kepiawayannya dalam mengatur birokrasi, Ahok pun membuat suatu gebrakan yakni dengan membuka saluran khusus pengaduan pelanggaran atau whistleblowing system yang langsung diawasi oleh dirinya. Di mana ruang lingkup dalam pengaduan ini meliputi korupsi, suap, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum dan aturan perusahaan. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, Ahok juga membuat PT Pertamina menjadi lebih transparan. Melalui media sosial miliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan jika informasi mengenai operasional PT Pertamina sudah dapat diakses oleh masyarakat. Dalam laman resminya itu, publik bisa melihat langsung produk yang diimpor oleh Pertamina seperti minyak mentah, LPG, dan BBM. Seperti diketahui, pada awal dirinya ingin dipinang oleh negara sebagai komisaris utama di PT Pertamina, terjadi penolakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Di mana hal itu, justru memunculkan kecurigaan di berbagai kalangan jika yang menolak merupakan orang-orang yang sering bermain kotor. Selain dengan kedua kebijakan itu, dalam upaya menyelamatkan uang Pertamina, Ahok juga bekerja sama dengan KPK dan PPATK agar dapat melacat serta mengejar para koruptor di tubuh Pertamina. Sebab, saat pertama kali menjabat, Ahok sempat menyinggung soal mafia minyak dan gas di tubuh Pertamina, di mana mafia ini merupakan orang dalam yang mengajak orang luar dengan tujuan impor dan komisi, serta membuat biaya dari hulu ke hilir menjadi tinggi. Meski begitu, menurutnya pemberantasan mafia minyak di Pertamina merupakan kewenangan dari direksi Pertamina. Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat. Saya sudah tahu, tapi bukan hak saya untuk bicara, itu hak dirut sama direksi, saya hanya mengawasi internal.